Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di AGJS oke kali ini kita sudah mempunyai sebuah remote bekas disini sudah kita bongkar dan disini remote ini sebenarnya sudah tidak berfungsi sebagian sebagian sudah tidak berfungsi dan pertama-tama kita harus buka dulu untuk bagian baterainya oke seperti ini lalu kita lihat terlebih dahulu untuk di bagian-bagian bawahnya oke ya seperti ini disini kita hanya pengecekan saja takut ada yang lepas oke dan kita pasang lagi untuk baterainya disini lalu kita langsung mengarahkan ke ke kamera ya oke dan disini kita harus pasang karetnya terlebih dahulu oke seperti ini oke ya disini menyala dan kita akan gunakan fungsi lain dari remote bekas ini ini sebagian tombol sudah tidak berfungsi tapi disini kita akan gunakan remote bekas ini untuk sesuatu yang berguna ketika mati lampu oke kita siapkan disini ini sebuah mata led ya seperti ini kita coba oke menyala terang dan disini kita harus ke tahap pembongkaran terlebih dahulu oke ya di bagian sensornya kita akan bongkar di bagian sensor ini dan kita harus bongkar terlebih dahulu di bagian baterainya jangan lupa untuk mempersiapkan sebuah solder untuk untuk membuka sensor infrarednya disini oke ya teman-teman oke oke disini gunakan solder saja untuk membuka timah yang menempel di PCB nya ingat ya teman-teman baterainya harus dibongkar terlebih dahulu oke disini agak ribet takutnya PCB nya disini rusak ya ya seperti ini teman-teman bisa praktekan juga di rumah fungsi fungsi dari remote tv rusak disini bisa kita manfaatkan untuk lampu emergensi bisa dibuat lampu emergensi oke teman-teman bisa ikuti saja jadi teman-teman ikuti channel ini dan iseng-iseng buat lah jadi lat ini bisa berguna di waktu mati lampu oke karena disini di tempat saya itu sering mati lampu karena keadaan hujan dan sering terjadi hujan dan angin jadi untuk well end disini sering mati oke ya seperti ini untuk positifnya disini kita solder ya dan untuk negatifnya disini juga kita solder tapi ingat jangan sampai bersentuhan ya nanti konslet disini bisa dibuat center atau strobo jadi dua fungsi ya untuk penerangan ketika sewaktu-waktu mati lampu bisa digunakan oke kita coba ke tahap pengetesan dulu kita hanya ganti saja untuk di sensor dari infrared menggunakan lampu mata led menggunakan 3 volt oke kita pasang untuk tombol-tombol nya tombol karet nya disini jadi kita langsung coba oke menyala disini bisa digunakan untuk lampu center ya dengan merubah merubah skema jadi skemanya kita kita ubah ya oke disini dan langsung kita ke tahap perakitan saja untuk ide-ide ini kalian bisa contek saja dan iseng-iseng buat siapa tahu disini sangat siapa tahu disini bisa bermanfaat ya untuk keadaan mati lampu baik itu tengah malam atau di sore hari oke disini menyala ya sangat terang jadi fungsi lain dari remote ini bisa digunakan untuk lampu emergency oke sekian dulu untuk video ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa ketik like subscribe dan share untuk video ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ya seperti ini penampakannya mantap ya